selamat menikmati dan seperti biasanya kita juga akan membantu The Olive ini untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya mulai dari seragam, buku, tip-ek, penggaris, tas dan sepatu serta kebutuhan-kebutuhan lainnya kita ikuti, kita akan lihat bagaimana The Olive memilih segala bentuk kebutuhan sekolahnya dan kita, sekali lagi kita yang akan bayar ayo kita ikuti ayo selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tentang kondisi, harapan dan keinginan cita-cita dari The Olive ini kita akan mencoba mengorek sedikit gak keberatan kan The Olive ya siap ya ya jadi The Olive lulus tahun ini dari SMP ya SMP Satu Kamal jadi apa namanya masuk SMA antar lagi masuk SMA sudah daftar di? SMA Telang sudah daftar di SMA Telang nah The Olive orang tua masih ada semua tinggal ibu yang gak ada sudah ibu yang gak ada ya tahun berapa The Olive masih inget gak ibu meninggal tahun berapa? 2017 berarti 4 tahun ya ke sekarang teman-teman sekalian tinggal bapak ya sekarang ya ya teman-teman sekalian jadi The Olive ini anak tunggal anak tunggal dari pasangan suami istri yang ibu dia sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu bapaknya juga dalam kondisi sakit ada di dalam saat ini dan beliau juga sudah tidak bekerja kondisinya memang sudah agak sepuh dan kenapa pada akhirnya kita memastikan untuk memilih untuk membantu memilih dan membantu The Olive ya karena memang kondisinya sangat layak untuk dibantu The Olive nanti di SMA kan ada penjurusan kira-kira The Olive ngambil akan ngambil jurusan apa? IPS cita-citanya pengen apa sih The Olive ini? jadi guru bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris teman-teman sekalian dan kita akan mencatat itu kita akan membantu dia insya Allah ke depan apapun kebutuhannya yang berhubungan dengan persoalan studinya hingga ke jenjang kuliah insya Allah kita akan membantunya kegiatan sehari-hari selama ini sambil sekolah ini kan daring mas Jan kegiatan sehari-hari selain daring sekolah daring apa? ngerawat ayah ngerawat ayah ya sakitnya apa sih ayah ini sebetulnya selama ini? ya kadang asma oh punya asma ya? punya dari dulu tapi terus pengubatannya seperti apa? diobat pernah diobat hingga? pernah dengan disuntik disuntik ya? dan dimarah enggak dapat bantuan dari pemerintah punya kartu BPJS BPJS enggak? enggak dari dulu enggak bikin kartu KIS itu enggak ada ya? enggak ada enggak ada ya? belum bikin ya teman-teman sekalian ini kondisinya memang berat terus yang dimakan setiap harinya bayar listrik apa segala macam dari mana? kadang dibantu sama saudaranya ayah dibantu oleh saudaranya ayah ayah kan kadang katanya juga nyapu di yayasan apa itu? di rumah besar disini ya itu sudah berhenti karena kondisinya oh sudah berhenti ya? ya agak berhenti untuk sementara berhenti oh oh ya jadi bapaknya Olive ini membantu bersih-bersih di tetangga lah yang kebetulan memang rumahnya agak besar dan butuh tukang bersih-bersih tetapi karena kondisi beliau sakit untuk sementara tinggal di rumah dan tidak bisa bekerja itu pun mungkin kalau tidak salah pada saat survei kita mendengar setiap harinya setiap kali datang kalau tidak salah dikasih 20 ribu ya ya 20 ribu masih tetap kayak gitu ya terakhir tapi kadang diganti tiap perminggunya itu 100 oh tiap minggunya 100 140 dalam seminggu jadi dengan kondisi sakit seperti itu enggak anu berarti enggak dapat ya ya karena memang enggak bekerja ya enggak dapat kalau enggak mingguan biasanya ketika bekerja ya dapatnya harian kalau tidak harian mingguan bayarnya rata-rata setiap harinya dikasih 20 ribu atau dalam seminggu beliau dikasih 140 ribu kondisi yang memang berat sehingga memang di Olive menjadi tanggungan G25 Indonesia sampai ke jenjang dimana dia inginkan siap ya di Olive ya menempuh proses belajar sampai ke jenjang perguruan tinggi ya oke demikian teman-teman kita bisa melihat bagaimana kondisi keseharian di Olive ini dia membantu ayahnya yang sakit-sakitan dengan segala kondisi yang serba terbatas kadang untuk makan dibantu oleh saudaranya ayahnya dan ayahnya saat ini juga memang sudah tidak bisa bekerja karena menderita asma dan kondisinya juga sakitnya bertambah hari ini sehingga memang tidak bisa bekerja insyaallah Allah memberkahi insyaallah Allah memberikan jalan keluar dan untuk pendidikan di Olive jelas kita akan membantu ke depan sehingga ada apapun disampaikan kepada mbaknya itu dan nanti akan sampai ke kita kita akan turun tangan jika memang ada hal-hal yang memang harus kita bantu dan kita mampu untuk bantu kita akan membantunya demikian dari kami tim Gidwalim Indonesia saat ini realisasi untuk membantu Olivia Permatasari di Kampung Kejauhan Desa Kamal Kejamatan Kamal mudah-mudahan ini adalah sebuah energi baru yang bisa menolak kepada teman-teman yang lain di kelompok yang lain untuk membantu Olive-Olive yang lain yang insyaallah masih banyak di antara kita di wilayah kita yang membutuhkan urutan tangan demikian terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gidwalim Indonesia memberikan hati membangun kemandirian sejati terima kasih selamat menikmati